Kembali lagi di channel Catatan Cacatan Sherlock Holmes, detektif jenius yang namanya telah terkenal luas berkat kemampuan memencahkan misteri yang tak terpecahkan membuat namanya menjadi sinonim dari detektif itu sendiri namun sayangnya Sherlock Holmes adalah karakter fiktif karya novelist Sir Arthur Conan Doyle di dunia nyata profesi detektif memang ada Alan Pinkerton disebut sebagai salah satu detektif terbaik sepanjang masa dan juga merupakan detektif resmi pertama Amerika ia adalah pendiri dari Pinkerton detektif agensi yang terkenal di bawah kepemimpinannya ada seorang ejen wanita yang bernama Kate Warren mereka berdua bekerjasama dalam menangani sebuah konspirasi pembunuhan yang dikenal dengan nama Baltimore Plot sebuah rencana pembunuhan terhadap presiden terpilih Amerika Abraham Lincoln terima kasih telah menonton sampai habis ya tahun 1850 seorang pria kebangsaan Skotlandia Amerika yang bernama Alan Pinkerton mendirikan Pinkerton National Detective Agency sebuah agensi keamanan yang berjaya pada masa perang sipil berkantor di Chicago, Illinois agensi ini mirip seperti Departemen Kepolisian Swasta para personilnya diizinkan untuk memegang senapan dan berbagai alat keamanan Pinkerton mengediakan jasa penyewaan pengawal keamanan Andrew Carnegie pernah menggunakan jasa mereka pada saat pemogokan buruh yang berakhir pada insiden Homestead Strikes selain itu, Pinkerton juga menyediakan jasa detektif untuk memecahkan kasus kriminal sang pendirinya sendiri Alan Pinkerton merupakan seorang detektif handal pada saat ia masih menjadi seorang pembuat tong barel ia berhasil membongkar gembang pemalsu uang setelah mengobservasi pergerakan mereka ia melaburkan ke syarif setempat yang kemudian menangkap para pelaku tersebut oleh karena itu ia diangkat menjadi detektif di Kepolisian pada tahun 1849 namun ia keluar dari kesatuan pada tahun 1850 untuk membangun Pinkerton National Detective Agency pada suatu hari di tahun 1856 Pinkerton memasang iklan lowongan kerja di koran setempat Help Wanted tertulis di headline iklan tersebut lowongan ini tersebar ke seluruh pelosokota iklan ini sampai ke tangan seorang janda muda berumur 23 tahun Kate Ward yang sudah bosan mengerjakan pekerjaan rumah tangga ia ingin mencari pekerjaan untuk menjamin masa depannya maka ia menyambangi kantor Pinkerton sangat sedikit yang diketahui dari masa lalu Kate Ward yang diketahui hanya sekedar tahun kelahirannya 1833 tempat kelahirannya di Erin, New York dan dia seorang janda sesampainya di kantor Pinkerton ia bertemu dengan sang bos dan mengutarakan maksud kedatangannya Pinkerton terkejut ketika mengetahui bahwa Kate tidak melamar untuk posisi sekretaris atau tukang bersih-bersih Kate ingin mengisi posisi detektif Pinkerton menolak lamaran Kate cukup wajar karena pada masa itu hanya 15% wanita di Amerika yang memiliki pekerjaan formal dan tidak ada satupun yang bekerja pada bidang hukum namun Kate berargumen bahwa wanita bisa melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh detektif pria wanita memiliki keunggulan dalam mendapatkan informasi seperti bergosip menjadi teman dekat dari istri tersangka bahkan menjadi pacar bagi penjahat yang ditargetkan pria menjadi sombong ketika berada di sekitar wanita pria akan cenderung terdorong untuk menyembungkan diri ketika dipancing oleh wanita Kate juga menambahkan bahwa wanita memiliki mata yang tajam dalam memperhatikan detail-detail dan merupakan pengamat yang sangat baik makanya wahai para suami jangan sekali-kali kalian main gila di belakang istri Pinkerton terkesima dengan sudut pandang Kate ia menerima Kate sebagai detektif menjadikannya detektif wanita pertama pada tahun 1858 Pinkerton akhirnya memiliki kesempatan untuk mengetes kata-kata Kate saat itu mereka sedang menangani kasus penggelapan uang Adams Express Company itu adalah perusahaan pengiriman kargo pihak Adams Express menyewa jasa Pinkerton untuk mengusut kasus penggelapan uang perusahaan senilai 50 ribu USD dalam pengusutan nama Maroni dianggap sebagai dalang dari kejahatan ini Kate diutus untuk mencari bukti-bukti atas kasus ini dalam sekejap ia berhasil mendekati istri Maroni dan mendapat kepercayaannya dari istrinya Kate berhasil mendapatkan bukti-bukti tak terbantahkan yang akhirnya membuat Maroni mengakui perbuatannya berkat bantuan Kate uang sebesar 39.515 USD berhasil dikembalikan ke perusahaan Adams Express dan Maroni divani 10 tahun penjara atas kesuksesan ini Pinkerton benar-benar sadar akan peran wanita dalam mengusut sebuah kasus kriminal maka di tahun 1860 Pinkerton mendirikan Female Detective Blue perusahaan baru yang berisikan mata-mata wanita Kate Wong dipercaya untuk memimpin perusahaan tersebut Abraham Lincoln seorang pihak kurus berjangkut khas dari partai republikan yang dibenci oleh lawan politiknya karena anti terhadap perbudakan pada tanggal 6 November 1860 Lincoln terpilih menjadi Presiden Amerika yang ke-16 Mary, Mary, kita terpilih kata Lincoln kepada istrinya Mary Todd salah satu agenda kepresidenannya adalah untuk menghapus perbudakan di Amerika hal ini membuat beberapa negara bagian yang pro perbudakan ingin memisahkan diri dari Amerika negara bagian selatan merupakan peloper pemisahan tersebut menyebabkan Perang Saudara Amerika pada tahun 1961 iklim politik saat itu menjadi sangat panas dan tak kondusif banyak pihak yang mengharapkan kematian Lincoln ancaman pembunuhan pun muncul dari awal kepresidenannya maksud dari awal ini adalah benar-benar awal keselamatan Abraham Lincoln sudah terancam ketika ia hendak berangkat ke White House Washington DC rencananya ia akan mengadakan tur menggunakan kereta api dimulai dari tanggal 11 Februari 1961 titik awal tur ini adalah Stasiun Springfield, Illinois dalam setanjak perjalanan ia akan mampir ke 70 kota di setiap perhentian untuk bertemu sapa dengan warga dan berakhir di Washington DC untuk pelantikannya Samuel Felton presiden dari perusahaan kereta api Philadelphia Wilmington and Baltimore Railroad melihat adanya aktivitas mencurigakan dan ancaman pengerusakan jalur rel di Maryland dalam periode tur Lincoln tersebut ia kemudian menyewa Pinkerton untuk menginvestigasi kecurigaannya tersebut dalam dua hari alam Pinkerton sudah berada di Carter Felton di Philadelphia mendengar apa yang dikatakan Felton Pinkerton menyadari bahaya yang mengancap negara ia merasa harus memberikan bantuan apapun dengan sekuat tenaga sebenarnya John Nicolay sekretaris ribadi Lincoln sudah menerima beberapa surat ancaman kepada Lincoln beberapa minggu sebelum agenda ini namun ia memiliki pikiran yang begitu waras dan hati yang begitu baik bahkan kepada musuh-musuhnya sehingga sulit baginya untuk percaya pada kebencian politik yang begitu mematikan hingga mengarah pada pembunuhan kata Nicolay menjelaskan sikap Lincoln saat itu Pinkerton membawa serta lima ejen terbaiknya termasuk Kate Warren untuk mengusut ancaman ini mereka ditempatkan di beberapa titik di Maryland seiring berjalannya proses investigasi Pinkerton menemukan bahwa aktivitas ancaman itu tidak hanya berhenti sampai Maryland namun termasuk pembunuhan Abraham Lincoln dalam penyamaran sebagai Miss Cherry dan Miss Barley Kate berhasil melacak gerakan mencurigakan di antara para separatis Baltimore ia menyamar sebagai seorang nyonya kaya dari negara bagian selatan yang berkunjung ke Baltimore dengan logat selatan yang kental membantunya untuk menyusup kepertemuan sosial para separatis di Baltimore ia juga menyamar sebagai primadona selatan untuk menggoda para separatis dengan cepat Kate tidak hanya memastikan adanya plot pembunuhan Lincoln namun ia juga mengetahui rincian tentang bagaimana pembunuhan itu akan terjadi di antara para agent yang dikirim oleh Pinkerton Kate Warren lah yang memberikan informasi yang paling rinci Baltimore adalah puncak dari plot tersebut oleh karena itu kejadian ini dikenal dengan nama The Baltimore Plot ini tidaklah bagus melihat sistem kereta api saat itu semua jalur memerlukan transit di Baltimore setelah melihat rangkaian dari plot ini Pinkerton memerintahkan Kate untuk pergi ke New York menggunakan kereta pada jam 5 lewat 10 sore hari pada 18 Februari ia tiba di New York dan langsung menemui Norman D. Jude Menteri Kabinet Lincoln untuk menyampaikan surat dari Pinkerton yang menjelaskan detail dari Baltimore Plot segera ia membuat janji meeting antara ia Pinkerton dan Lincoln pada tanggal 21 Februari dalam meeting ini Pinkerton menjelaskan rincian plot tersebut sebagai berikut Begitu Lincoln akan melewati ruang depot yang sempit di stasiun Calvertstain untuk masuk ke gerbongnya sebuah pertengkaran atau perkelahian akan dilakukan oleh beberapa orang sebagian polisi akan menyerbu keluar meninggalkan Lincoln tanpa perlindungan sama sekali dan para separatis yang telah mengelilinginya pada saat itu akan menusuk Lincoln kapal luar kecil telah disiapkan di salah satu teluk di Chesapeak digunakan oleh para pembunuh untuk melarikan diri ke Virginia Mendengar itu Lincoln masih ragu akan adanya rencana pembunuhan itu Namun sumber kedua yang dibawa oleh sekretaris negara Frederick Seward mengkonfirmasi adanya plot tersebut Lincoln akhirnya meyakimi bahwa rencana pembunuhan tersebut mungkin ada Pinkerton berusaha memujuk Lincoln untuk membatalkan perhentiannya di Harrisburg dan diam-diam melewati Baltimore Lincoln memutuskan untuk menghindari potensi bahaya namun ia menolak untuk membatalkan rencananya di Harrisburg agendanya disana adalah memberikan tiga pidato mengibarkan bendera Amerika di Independence Hall dan menghadiri jamuan makan malam penting untuk itu mereka harus mengatur jadwal kereta agar memungkinkan Lincoln untuk memenuhi agendanya di Harrisburg pada pukul 5 lewat 45 sore hari Nicolay menyela acara makan malam meminta izin pamit untuk Lincoln kepada para hadiri kemudian mengganti pakaian Lincoln menjadi setelan santai dan topi flanel ia membawa selendang di satu lengan sementara itu Pinkerton memutus saluran telegraf untuk mencegah komunikasi antara separatis dari Harrisburg Lincoln pergi ke Philadelphia menaiki kereta api khusus Philadelphia Railroad dari Philadelphia ia pergi ke Baltimore menggunakan kereta khusus Philadelphia Wilmington & Baltimore Railroad pada malam hari tanggal 22 sampai 23 Februari di stasiun Kate memasuki sleeping car bersama Pinkerton Ward Hill Lamont dan Lincoln yang masih menyamar dia sengaja menyapa Lincoln dengan keras seolah-olah sedang menyapa saudara laki-lakinya yang sudah lama tidak bertemu agar para pelaku tidak menaruh curiga pada sosok samaran tersebut berkat penyamaran ini Lincoln berhasil melewati Baltimore dengan selamat Kate tidak tidur sedetikpun sepanjang perjalanan ke Washington ia terus mengawasi untuk memastikan keselamatan Bapak Presiden dipercaya bahwa Pinkerton memberikan slogan agensinya We Never Sleep karena terinspirasi dari pengawalan Warren di malam itu Lincoln tiba di Washington DC pada 23 Februari pukul 6 di pagi hari Pada 12 April 1861 Perang Saudara Amerika dimulai 9 hari kemudian Pinkerton menulis surat kepada Presiden Lincoln untuk menawarkan jasanya Namun sebelum Lincoln menjawab surat tersebut Mayor General George B. Maclellan sudah duluan meminta bantuan Pinkerton untuk mendirikan Dinas Intelijen Militer di bawah komandonya Pada Juli 1861 Pinkerton membawa Kate Timothy Webster dan George Banks untuk mendirikan kantor pusat di Cincinnati Ohio Selama Perang Sipil Amerika Alan Pinkerton dan Kate Warren disewa sebagai Biro Pengumpulan Intelijen Perang Rahasia Kate dengan mudah menyusup ke pertemuan sosial selatan Lagi-lagi ia berhasil mengirim banyak informasi penting selama perang Karena sering bersama banyak yang mempercayai bahwa Kate adalah simpanan dari Alan Pinkerton Sejak Baltimore Plot Kate memang sering melakukan perjalanan dengan Alan Pinkerton sebagai superintendent detektif wanita Namun tak ada yang tahu persis seperti apa hubungan kedua insan ini Setelah Perang Sipil berakhir Kate menangani banyak sekali kasus-kasus besar Salah satunya adalah pembunuhan Taylor Bank George Gordon Pembunuhnya membawa kabur uang tunai sebesar 130 ribu USD Penyelidikan mengarah pada Alexander P. Drydale Namun Pinkerton tidak memiliki bukti yang cukup untuk menghukum Drydale Oleh karena itu ia mengirim Kate menyamar sebagai Mrs. Porter dan menjadi teman dekat istri Drydale Melalui penyamaran ini Kate berhasil mengungkap di mana Drydale menyembunyikan uangnya Kasus lainnya adalah rencana pembunuhan Mrs. Patmore Kasus ini dilaporkan oleh Kapten Sumner Ia meyakini bahwa saudarinya Annie Thayer dan Mr. Patmore mencoba untuk meracuni Mrs. Patmore dan dirinya Kate menyamar sebagai peramal bernama Lucille untuk memancing informasi dari tersangka Annie Thayer terkesima begitu Kate membacakan masa lalunya ia pun langsung percaya bahwa dihadapannya adalah seorang peramal hebat lalu ia menceritakan bahwa kekasihnya Mr. Patmore mengatur rencana pembunuhan terhadap Mrs. Patmore dan kakak laki-lakinya Kapten Sumner agar mereka bisa hidup bersama dan menikmati kekayaan mereka sayangnya Patmore berhasil membunuh istrinya namun mereka berdua berhasil ditangkap sebelum membunuh Kapten Sumner Patmore dihukum penjara 10 tahun atas tindak kejahatannya Alan Pinkerton menyebut Kate Warren sebagai salah satu dari lima detektif terbaik yang dimilikinya pekerjaan Kate di Pinkerton telah mengubah pandangan terhadap wanita sayangnya Kate tidak berumur panjang ia meninggal pada tahun 1868 di usia 38 tahun akibat pneumonia latar belakang Kate Warren sangat misterius tidak banyak yang diketahui darinya bahkan Mimi tidak bisa menemukan potretnya di google muncul entah dari mana lalu ia membuat detektif terbaik seperti Alan Pinkerton terkagum-kagum pidato Pinkerton di depan para calon agent wanita saya memiliki beberapa operator wanita jika Anda setuju untuk bergabung Anda akan mengikuti pelatihan dengan kepala detektif wanita saya Kate Warren dia tidak pernah mengecewakan saya Kate Warren disemayamkan di persemayaman keluarga Pinkerton di Graceland Cemetery Chicago Illinois oke terima kasih sudah nonton video ini sampai habis ya jumpa lagi di video berikutnya see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati